Intro Aku menarik tanganku dengan ekspresi kikuk Dan seolah salah tinggal dengan apa yang harus aku lakukan Karena pandangan dari orang yang melihatku Apa kabar kamu Yan? Lama tidak ketemu Sekali ketemu kena cium ya? Hahaha Ucap sosok itu yang duduk di atas motorku Aku mulai mengenal suara itu adalah Suara Sinta Iya Sudah dipastikan itu suaranya bukan lagi suara sosok lain Aku kembali mencoba melihat ke arahnya secara perlahan Dan benar Rupa sosok itu memang sudah benar berubah Dan benar dia yang duduk di atas motorku itu adalah Sinta Wajah jelitanya tidak bisa menipuku Aku sama sekali belum bisa percaya kalau dia benar-benar Sinta Biasa kamu Yan Selalu terpesona denganku seperti itu Ucapnya menggoda aku Ini beneran kamu tak? Tanyaku seolah syok Siapa lagi memangnya? Tanyanya balik padaku Dengan keadaan bingung Aku menyuruhnya untuk duduk ke jok belakang Karena aku mau naik motor dan mulai menyetir motorku Di dalam perjalanan Aku masih kaku Karena belum percaya Sinta sudah pulang Terdengar suaranya terus cekikikan di belakangku Motor aku jalankan sepelan mungkin Karena masih dalam keadaan percaya tidak percaya Tak Aku memanggil namanya Iya Rian Kenapa? Tanyanya kembali padaku Ini Beneran kamu kan Aku gak lagi halu Tanyaku tidak percaya Terus pikirmu siapa kalau bukan aku? Jawabnya seolah menantawa Kamu juga tadi yang menggantung di atas pohon Terus melesat ke bawah mengarah ke wajahku Tanyaku kembali Iya Jawabnya singkat Gila kamu ya Dateng-dateng langsung nyium gitu aja Mana pakai perujudan mengerikan seperti itu juga Omelku padanya Karena aku sudah yakin Kalau itu benar dia Mendengar omelanku itu Sinta malah tertawa cekikikan Seolah puas dengan kejutannya Yang dirasa sukses mengerjaiku Ada rasa sebel Dan juga senang Saat aku yakin ini benar-benar dia yang datang Aku langsung berbicara padanya Dan meminta Jangan pernah pergi lagi untuk waktu yang lama Karena aku sangat merasa kesepian Tidak banyak yang berbeda dari Sinta setelah kepergiannya Selama beberapa bulan ini Sepertinya Dia sudah menyelesaikan apa yang dia ingin lakukan waktu itu Dan sepertinya Dia sudah tidak begitu terpikirkan oleh kepergian dari Aruna Atau biasa dibilang saudaranya Tidak seperti waktu dalam pertempuran itu Begitu dia tahu saudarinya gugur Dengan cara yang cukup tragis Sinta seolah tidak bisa dikendalikan Dia habisi seluruh musuh yang ada di hadapannya Tak peduli di depannya ada pasukan kita atau tidak Ya saat itu kami cukup kewalahan menghadapi amukan Sinta Ditambah harus melawan pasukan Barja Tapi sudahlah Kita tak perlu mengingat hal itu Kita fokus dengan apa yang ada saat ini Sepanjang perjalanan kita pun saling bercerita Kesana kemari Dan sedikit membicarakan tentang kejadian itu Ternyata Sinta sudah tidak begitu memikirkan Apa yang terjadi Karena memang sudah menjadi takdir Sesampainya di depan rumah Kami dikagetkan Dengan adanya sosok wanita berbaju warna kuning Dan mengenakan celana jeans Sedang berdiri menatap ke arah rumahku Aku seolah tidak asing dengan sosok wanita itu Aku yakin kita pernah ketemu di suatu tempat Sosok wanita itu sepertinya ingin masuk Tapi seolah tidak berani Saat jarak kita mulai dekat dengan sosok itu Sinta memberikan kode Kalau sosok itu bukanlah manusia Tentu aku menyadari hal itu Aura yang dipancarkan dari sosok itu sangat suram Dan aku mulai mengingat-ingat sosok itu Dan sepertinya dia menyadari kedatangan kami Saat jarak kami semakin dekat Sosok itu mulai menoleh ke arah kita Dan di saat itu juga aku mulai teringat Siapa sosok itu Dia adalah sosok yang dulu sempat mengganggu temanku Yaitu Rendra Dia salah satu sosok dari ketiga arwah yang mengganggu Tapi pada akhirnya Dia kami persilahkan pergi dengan sukarela Dan aku memintanya saat itu Untuk tidak lagi kembali mengganggu orang Wajah rusaknya terlihat mengarah pada kita Tanda dia sudah menyadari kami hadir Kepalanya mengganggu dengan tatapan sendu Tapi respon yang diberikan Sinta di luar dugaanku Dia langsung menerjang sosok itu Maklum saja dia belum pernah bertemu dengannya sama sekali Sinta, stop, jangan serang dia Ucapku menghentikannya Seketika dia pun berhenti Dan memperhatikan sosok itu dengan penuh curiga Sinta mengelilingi Sambil melihat dari atas hingga ke bawah Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Tanyaku pada sosok arwah itu Aku hanya ingin berpamitan Aku sudah menemukan ketenanganku Terima kasih waktu itu membiarkanku untuk pergi Ucapnya dengan tatapan sendu Namun tersenyum Baguslah kalau begitu Silahkan jika ingin pergi Tidak perlu menemuiku Jawabku Aku ingin titip permintaan padamu Jawab sosok itu kembali Apa permintaanmu itu? Asal tidak aneh-aneh Aku rasa tidak masalah Setelah ketiadaanku Aku tetap memiliki rasa suka pada Rendra Tolong kamu jaga dia Dia akan menarik banyak makhluk Karena aura khas yang dia miliki Apalagi dia sering eksplor Ketempat angker Terangnya Kamu tidak perlu mengkhawatirkan soal itu Dia pasti bisa menjaga dirinya sendiri Andaikan dia perlu bantuan Pasti sudah menghubungiku Ucapku menenangkan sosok itu Baiklah kalau begitu Maafkan atas kesalahanku saat itu Sosok itu Menyudahi pembicaraan Dan pergi saat itu juga Setelah sosok itu pergi Sinta bertanya padaku Siapakah sosok itu? Aku pun menjelaskan Bahwa dia adalah salah satu sosok Dari tiga sosok yang pernah Mengganggu temanku Dan efek gangguannya itu Tidak hanya mengarah pada temanku saja Tapi ke keluarga dan orang Terdekat dari temanku itu Dan untuk Rendra yang suka eksplor Tempat-tempat horror itu Sepertinya sudah saya bacakan ya Kalau gak salah judulnya Diikuti 3 Arwah Wanita Setelah Ngevlog Gitu ya Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi Kalau tidak salah tuh ya Dan ayo kita lanjut lagi Yang di bagian ini Memang pada saat itu Sinta sedang tidak ada Dan baru sekarang ini dia kembali Oleh sebab itu Sinta sama sekali tidak mengenal Siapa sosok itu Dan setelah aku selesai menjelaskan Aku pun masuk ke dalam rumah Dan segera memberikan nasi goreng Yang sudah aku beli tadi Untuk dimakan berdua bersama Fia Sinta saat masuk ke dalam rumah Langsung disambut oleh Nenek Lasmi dan Adi Wilaga Kedatangannya pasti sudah ditunggu Karena memang cukup lama dia pergi Sejak saat itu Singkat cerita Pada malam harinya Fia ditelepon oleh ibunya Dia mengabarkan Kalau aku diminta Untuk segera ke kampung Dimana ibunya Fia berada Katanya ada hal yang Medesak yang mengharuskan Aku pergi ke sana Hal itu adalah Adanya beberapa orang sakit Dalam waktu bersamaan Dan beberapa hari sebelumnya Ada tiga orang meninggal Secara berurutan Dalam waktu tiga hari Orang tua Fia mulai Merasakan aneh Karena malam-malam sebelumnya Desa dimana mereka tinggal Memiliki Nuansa malam yang Tidak biasa Aku pun bergegas Menuju rumah mertuaku Sebenarnya aku ingin Meminta bantuan Sinta Untuk ikut bersamaku Namun disaat aku Akan berangkat Ternyata dia sama sekali Tidak menunjukkan Keberadaannya Dalam perjalanan Entah mengapa Hawa dingin Begitu sangat Menusuk kulit Padahal beberapa hari sebelumnya Saat aku keluar malam Tidak pernah aku rasakan Rasa dingin yang seperti ini Ditambah Suasana langit Yang terlihat sangat gelap Walaupun ada bintang Yang bertabur di langit Tapi sinar Dari bintang-bintang itu Sama sekali Tidak membantu Jalanan Yang biasanya ramai pun Terlihat sangat lenggang Hanya ada beberapa Mobil dan motor Yang aku temui Dalam perjalanan Sesampainya Di depan gapura desa Hawa mencekam Semakin kurasakan Aura gelap Kurasakan Begitu kuat Entah mengapa Hati ini Mengatakan Untuk selalu was-was Aku memacu motor Sedikit diperlambat Aku tidak mau Dikagetkan oleh hal apapun Jarak antara Gapura desa Dengan rumah penduduk Sebenarnya cukup jauh Aku hanya ditemani Lampu jalanan Yang jaraknya pun Terpaut cukup jauh Sedangkan di kanan-kiri Hanya ada persawahan Milik warga Termasuk ayah Mertuaku Saat Aku Hampir sampai Di salah satu Lampu penerangan Jalan desa Aku dikagetkan Dengan tiba-tiba Lampu itu padam Membuat suasana Menjadi semakin gelap Aku hanya ditemani Lampu motor saja Apakah gangguan Yang akan menimpaku Atau ini memang Padam satu desa Makanya Lampu jalan itu Pada mati Tanya aku Dalam batin Maklum saja Desa dimana Mertuaku tinggal ini Memang cukup jauh Dari perkotaan Makanya Lampu jalan terkadang Masih menggunakan Teknologi lama Dan beberapa Masih ikut listrik Dari warga Beberapa menit Kemudian Aku sampai Di sebuah jembatan Kecil Yang menandakan Aku sudah akan Memasuki daerah Rumah warga Dan sepertinya Memang sedang ada Pemadaman listrik Rumah pertama Dari desa ini Juga terlihat padam Suasana desa Cukuplah sepi Tidak ada Satu orang pun Terlihat Berada di jalanan Ya pikirku Ngapain juga Berada di jalan Apalagi mati listrik Mending di dalam rumah Kumpul dengan keluarga Aku terus menyusuri jalan Untuk menuju Ke rumah mertuaku Dari kejauhan Aku melihat Ada beberapa Titik cahaya Dan kalau dihitung Mungkin ada Sekitar 8 Hingga 10 titik cahaya Semakin lama Semakin terlihat jelas Titik-titik cahaya itu Bersumber dari Api obor Yang dibawa oleh Beberapa orang Aku mulai Berpapasan dengan mereka Ekspresi muka mereka Sepertinya sedikit aneh Semuanya memandang Kedepan sambil berjalan Dan dengan tatapan kosong Aku hanya membunyikan Kelakson motorku Tanda permisi Namun bukan Sapaan seperti biasanya Yang aku dapati Melainkan Tatapan kosong Yang terus Mengarah kepadaku Hingga aku Melewati Mereka Dan setelah Sekitar 1 atau 2 meter Aku melewati Orang-orang Pembawa Obor itu Tiba-tiba Listrik pun Menyala kembali Rumah-rumah Warga mulai Terlihat terang Namun dengan Listrik yang Menyala ini Aku kembali Dibingungkan dengan Keadaan Desa yang tadinya Sepi Tiba-tiba Menjadi sedikit ramai Suara warga Yang mengobrol Di pelataran rumah Mulai terdengar Anak kecil Yang bermain Di luar rumah Juga mulai terlihat Beberapa Membawa buku ikro Dan berjalan keluar Tanda mereka akan Pergi ke tempat Ngaji Keadaan itu Membuatku Benar-benar Merasa aneh Aku putuskan Untuk berhenti Sejenak Melihat Ke sekeliling sana Keadaan desa ini Memang tidak kalah Sepi seperti tadi Saat listrik padam Aktivitas ini Yang memang Biasa terjadi Di malam hari Di sini Tapi bagaimana Bisa tadi Terasa sepi Dan tidak ada Aktivitas Dan setelah Nyala Langsung menjadi Normal seperti ini Aku teringat Akan rombongan Orang yang Membawa Obor tadi Harusnya Saat aku melihat Ke arah mereka lagi Mereka masih terlihat Karena aku berhenti Beberapa meter Setelah berpapasan Dengan mereka Dan itu Tidak jauh Sedangkan jalan Hanya lurus Tidak ada simpangannya Namun Sekelompok orang Yang pembawa Yang pembawa obor itu Sama sekali Tidak aku lihat Berada di sana Handaikan mereka Mau berbelok Ke arah persawahan Atau kebun warga Setidaknya Nyala obor Mereka masih terlihat Aku sadar Pasti baru saja Aku dilewatkan Alam mereka Sebab tepat Dimana tadi Lampu jalanan itu Mati pertama kali Adalah Salah satu tempat Yang angker Kata bapak mertu aku Dan ada indikasi Gerbang gaib Juga berada di sana Mungkin secara tidak sadar Aku dibawa masuk ke sana Tak mau berpikir panjang Aku langsung melanjutkan Perjalanan Yang hanya tinggal Beberapa rumah lagi Untuk sampai Di rumah mertu aku Nah Akhirnya tekan Pilih Aman toh Tanya bapak mertu aku Menyambut Alhamdulillah pak Aman ini Namun Enten Seketik gangguan Wauh Jawabku sambil Mematikan motorku Dan berjalan Menemuinya Alah Yowes rapo Seng penting Wes tekan kini Wes Yuk Kendang belepu Opo Melangsung Neng wong Seng Iseng loro Tanya bapak mertu aku Menawarkan Pen buatan Kedalunen Langsung Mawan pilih pak Monggo Teng tiang pun Dirumien Kulon dere Jawabku Meminta langsung Ke lokasi orang Yang terkena Gangguan saja Dalam perjalanan Menuju rumah Orang yang terkena Gangguan Aku merasakan Desa ini Sepertinya kembali Tidak beres Ada sesuatu Yang besar Jika tidak Segera diselesaikan Banyak mata Terasa melihat Karahku Padahal saat itu Hanya ada aku Dan bapak Mertuaku saja Orang-orang Yang berada di sekitar Juga terlihat Sedang asyik Dengan aktivitas mereka Tenang yan Aku Ono neng kini Ora usah khawatir Kabeh bakal aman Ora bakal Ono Seng waning ganggu Ucap Abi mantra Yang tiba-tiba Muncul di sampingku Ngaketi wai Insyaallah aman Jawabku singkat Sambil fokus Melihat ke sekitar Akhirnya kita Memasuki Satu persatu Rumah Dimana Orang yang Katanya Sakit Bersamaan itu Tinggal Dan memang Benar Sakit yang Mereka alami Semuanya sama Rasa sesak Dalam Bernafas Beberapa ruang Merah Di sekujur tubuh Dan memiliki Rasa gatar Yang tidak bisa Ditahan Aku meminta Bapak Untuk kita Kembali Ke rumah Terlebih dahulu Dan aku Jelaskan Apa yang Sedang terjadi Sebenarnya Dan sesampainya Di rumah Aku menjelaskan Pada Bapak Sebenarnya ini adalah Sebuah kiriman Dari seseorang Rasa gatal Yang dialami Mereka itu Berasal Dari nanah Berwujud gaib Yang hampir Melumuris Kujur tubuh mereka Ruang yang Berada di kulit Mereka itu Adalah Tanda kulit Mereka Mulai iritasi Atau efek Samping Dari adanya Nanah itu Dan rasa sesak Yang mereka Rasakan itu Sebenarnya Karena aroma Tidak sedap Yang muncul Dari nanah itu Dan membuat Mereka susah Bernafas Dan memang Rumah yang Dimana ada Mereka yang sakit Atau bau Tidak sedap Selalu muncul Atau menyelimuti Rumah Mereka Bapak mertuaku Menanyakan Bagaimana Cara menyembuhkan Mereka Dan aku pun Berinisiatif Untuk membuatkan Air doa Yang akan Kubacakan Dan mereka Harus Meminumnya Sebagian Dan sebagian Lagi dioleskan Kesekujur tubuh Mereka Aku meminta Bapak mertuaku Untuk meminta Masing-masing Dari keluarga mereka Untuk mencarikan Kelapa muda Sebagai syarat Air yang akan Aku doakan Kenapa Aku meminta Air kelapa muda Ya menurutku Itu adalah air Yang benar-benar Murni dari alam Dan belum Terkontaminasi Oleh zat-zat lain Dan aku Meminta Kelapa itu Harus dipetik Atau diambil Oleh anggota Keluarga Atau saudara Mereka sendiri Dan jangan sampai Kelapa itu Jatuh Mengenai tanah Bapak pun Langsung Memberi kabar Tersebut Pada seluruh Keluarga Yang memiliki Pasien Sakit Tersebut Dan aku Menunggu Di rumah Mertua Untuk Mempersiapkan Kebutuhan Mulai dari Bersuci Dan Solat Terlebih Dahulu Sebenarnya Tidak Begitu Sulit Untuk Mencari Kelapa Di Daerah Desa Mertuaku Soalnya Hampir Semua Sawah Atau Kebun Milik Warga Pasti Memiliki Pohon Kelapa Jadi Aku Kira Tidak Akan Lama Mereka Mencarinya Abimantra Yang Ikut Bersamaku Di rumah Mengatakan Ini Sebenarnya Adalah Siklus Dari Leluhur Desa Disini Ini Bukan Kiriman Dari Orang Lain Melainkan Tanah Ini Meminta Untuk Didoakan Dan Diingat Bahwa Mereka Disini Tidaklah Hidup Bebas Melainkan Ada Tata Kerama Yang Harus Ditaati Mungkin Orang Yang Terkena Sakit Itu Memiliki Kesalahan Sehingga Diberi Peringatan Seperti Itu Dan Orang Orang Yang Aku Temui Itu Adalah Beberapa Sosok Menjaga Desa Ini Sebenarnya Mereka Sengaja Menunjukkan Wujud Padaku Untuk Memberitahu Apa Yang Harus Dilakukan Aku Juga Sempat Menanyakan Pada Abimantra Mungkin Untuk Yang Sakit Sekarang Mereka Melakukan Kesalahan Pada Desa Ini Terus Untuk Orang Yang Meninggal Beberapa Hari Lalu Sedangkan Itu Adalah Para Ulama Desa Ini Apakah Mereka Juga Melakukan Kesalahan Tanyaku Pada Abimantra Dia Pun Menjawab Kalau Mereka Itu Memang Sudah Takdirnya Itu Menjadi Rahasia Allah Dan Mungkin Juga Sebagai Tanda Pergantian Generasi Untuk Melestarikan Adat Di Desa Ini Setelah Beberapa Lama Aku Menunggu Satu Persatu Dari Keluarga Mereka Mulai Berdatangan Dengan Membawa Kelapa Muda Yang Aku Pesankan Tadi Aku Persilahkan Untuk Buah-buah Itu Diletakkan Di Atas Sejadah Di Dalam Ruang Sholat Yang Aku Siapkan Tadi Aku Meminta Mereka Untuk Menungguku Di Luar Saat Aku Membacakan Doa-doa Yang Dulu Pernah Diajarkan Oleh Al-Marhum Bapak Abi Mantra Yang Bersamaku Pun Ikut Mendoakan Air Itu Dan Insya Allah Air Ini Akan Menjadi Pengobat Dari Sakit Yang Dirasakan Mereka Sekarang Dan Itu Semua Karena Pertolongan Allah Melalui Kita Setelah Selesai Aku Membacakan Doa Ke Kelapa Itu Aku Pun Keluar Dari Tempat Sholat Aku Meminta Mereka Untuk Mengambil Lagi Kelapa Muda Itu Dan Segera Diberikan Pada Keluarganya Yang Sakit Dan Sisanya Dioleskan Pada Tubuh Mereka Aku Mengatakan Untuk Meminumnya Dalam Keadaan Duduk Dan Jangan Beralih Dari Posisi Duduk Itu Sampai Air Yang Diminum Habis Mereka Pun Langsung Mengambil Dan Membawa Kelapa Itu Pulang Ke Rumah Mereka Masing Masing Beberapa Keluarga Yang Ikut Sempat Ingin Memberiku Sebuah Amplop Namun Sengaja Aku Menolak Karena Aku Ikhlas Dalam Menolong Itu Pun Juga Karena Allah Setelah Mereka Semua Pulang Aku Menyarankan Pada Bapak Mertuaku Untuk Membuat Acara Selamatan Untuk Desa Hitung Untuk Memeriahkan Desa Dan Mengadakan Juga Doa Bersama Untuk Desa Ini Supaya Semua Aman Sehat Dan Terpenuhi Segala Keinginannya Bapak Mertuaku Kebetulan Adalah Ketua RT Jadi Dia Langsung Setuju Dan Berencana Untuk Mengumpulkan Ketua RT Yang Lain Sekaligus Ketua RW Untuk Membicarakan Hal Itu Dan Karena Acara Malam Ini Sudah Selesai Aku Meminta Pamit Pada Mertuaku Karena Tidak Tega Meninggalkan Via Sendidian Di Saat Sampai Di Depan Gapura Desa Titik Titik Api Itu Kembali Terlihat Di Samping Gapura Sosok Orang Membawa Obor Itu Ternyata Kembali Menampakkan Diri Mereka Masih Dalam Ekspresi Yang Sama Hanya Saja Saat Aku Melewati Mereka Kini Mereka Menganggukan Kepala Mereka Dan Aku Balas Dengan Kelakson Tanda Permisi Saat Perjalanan Pulang Kondisi Jalanan Kembali Normal Ramai Lancar Aku Memacu Motor Cukup Kencang Karena Hari Semakin Malam Aku Yakin Fia Belum Tidur Karena Menunggu Kupulang Tepat Di Pertengahan Perjalanan Dimana Jalan Tidak Begitu Ramai Tiba-tiba Ada Sosok Satria Jawa Berbulu Yang Saat Itu Muncul Dan Mengagetkanku Dibarengi Di Sebelah Kananku Ada Mobil Dari Arah Berlawanan Tiba-tiba Berputar Arah Karena Rasa Kagetku Atas Kemunculan Dia Dan Ditambah Ada Mobil Muncul Berbalik Arah Secara Tiba-tiba Membuatku Harus Mengijak Dan Menarik Ram Motor Secara Bersamaan Membuat Motor Oleng Tak Bisa Dikendalikan Aku Pun Terjatuh Terseret Motor Kaki Kiriku Masuk Selah-selah Velg Mobil Itu Dan Krek Srak Suara Tulang Dalam Kondisi Masih Sadar Aku Mencoba Untuk Bangkit Dari Posisiku Terjatuh Ramai Warga Mulai Mengurunguniku Menanyakan Keadaanku Dan Beberapa Warga Yang Lainnya Mengurusi Motorku Dan Mobil Yang Menurut Warga Mobil Itulah Yang Salah Karena Berputar Arah Di Tempat Yang Sebenarnya Tidak Boleh Saat Aku Mencoba Berdiri Aku Merasakan Rasa Yang Cukup Pegal Di Kaki Sebelah Kiri Beberapa Warga Mengatakan Padaku Untuk Tetap Dalam Posisi Awal Jangan Mencoba Untuk Bangkit Namun Karena Dalam Kesadaranku Mengatakan Aku Ini Masih Kuat Untuk Bangun Aku Memaksakan Diri Untuk Bangkit Karena Aku Memaksa Bangkit Ada Dua Warga Sekitar Yang Membantu Untuk Bangun Sambil Berkata Alon Alon Mas Ocuk Susu Ocund Kesikil Mu Memang Semakin Aku Mencoba Bergerak Dengan Kaki Kiriku Rasa Pegal Itu Semakin Kuat Kurasakan Karena Saking Penasarannya Aku Tetap Mencoba Melihat Ke Karah Kakiku Dan Saat Aku Melihatnya Tubuhku Langsung Merasa Lemas Ketika Padahal Belum Sampai Di Pinggir Jalan Tubuhku Lemas Karena Aku Melihat Kakiku Dimana Bagian Jari-jari Kaki Sudah Tidak Terlihat Sempurna Sebagaimana Mestinya Beberapa Jari Terlihat Terpelintir Memutar Sehingga Kuku Kaki Yang Harusnya Di Atas Berpindah Kesamping Beberapa Jari Lainnya Mengalami Tulang Yang Mencuat Keluar Beberapa Jari Yang Lain Terlihat Seolah Kan Putus Dan Darah Mengucur Dengan Derasnya Ya Kakiku Ikut Remuk Tergilas Felgan Yang Berputar Dua Warga Yang Menyadari Aku Mulai Lemas Di Tepian Keselaranku Mulai Memudar Namun Aku Mencoba Untuk Tetap Sadar Warga Mulai Memberikanku Minuman Untuk Menenangkanku Dan Salah Satu Warga Aku Rasakan Sedang Membungkus Kakiku Yang Remuk Itu Menggunakan Kain Diselah Salah Warga Yang Bergantian Membeli Pertolongan Padaku Samar Samar Aku Melihat Sosok Satria Jawa Berbulu Itu Juga Terlihat Menghampir Tangan Kekarnya Berusaha Meraih Ke arah Leherku Rasakan No Koi Sa Iki Koi Bakali Mati Ucap Liri Sosok Satria Jawa Berbulu Itu Kurang Ajar Koi Wani Wani Sekelebat Suara Itu Muncul Dan Langsung Menerjang Sosok Satria Jawa Berbulu Itu Ya Tentu Dia Adalah Sinta Entah Dari Mana Dia Datang Aku Sama Sekali Tidak Mengetahuinya Wes Aku Seng Tak Melu Ngeter Masa Iki Ucap Salah Seorang Warga Meminta Pengemudi Mobil Itu Untuk Membawaku Ke rumah Sakit Sebenarnya Aku Cukup Tidak Tega Dengan Pemilik Mobil Itu Bukan Burni Semua Kesalahannya Tapi Ada Faktor Pendukung Lainnya Juga Yaitu Kemunculan Kesatria Jawa Berbulu Yang Sepertinya Memang Sudah Mengincarku Sejak Saat Itu Namun Mau Tetap Pasrah Dan Mau Membawaku Untuk Dibawa Ke rumah Sakit Warga Langsung Mengangkatku Menuju Kedalam Mobil Saat Aku Sedang Diangkat Oleh Warga Sempat Aku Melihat Motor Fiction Birku Remuk Di Bagian Tangki Dan Beberapa Lecat Di Bodi Dan Di Sisi Lainnya Aku Melihat Wanita Berpakaian Putri Jawa Yang Sudah Dipastikan Itu Adalah Sinta Sedang Menghajar Sosok Kesatria Jawa Berbulu Itu Namun Terlihat Tidak Mudah Beberapa Serangan Dari Sinta Berhasil Dihalau Dan Ditangkis Dan Beberapa Saat Kemudian Kesatria Jawa Berbulu Itu Pun Pergi Melesat Sinta Terlihat Tidak Mengejarnya Dan Menuju Ke Arahku Wajah Panik Dari Sinta Terpancar Sangat Jelas Saat Aku Dimasukkan Kedalam Mobil Sinta Pun Ikut Masuk Kedalam Rasa Pegal Di Kaki Kiriku Mulai Terasa Semakin Kuat Seberapa Kuat Aku Menahan Rasa Pegal Bercampur Perih Itu Sepertinya Ekspres Aku Tidak Bisa Berbohong Wajah Panik Sinta Juga Sangat Kentara Dia Ulurkan Tangannya Mengarah Ke Arah Kaki Kiriku Yang Dibungkus Beberapa Saat Kemudian Mobil Mulai Bergerak Meninggalkan Lokasi Kejadian Sinta Masih Terus Mencoba Menghilangkan Rasa Sakit Yang Aku Rasa Dan Kurasakan Cukup Berhasil Entah Berhasil Karena Sinta Atau Berhasil Karena Kesadaranku Semakin Memudar Tapi Aku Tidak Merasa Kalau Aku Akan Pingsan Mungkin Hanya Shock Dengan Kondisi Kakiku Saja Tak Bercelang Lama Kita Pun Akhirnya Sampai Di Rumah Sakit Umum Di Daerah Kotaku Sesampainya Di UGD Dari Pihak Medis Langsung Melakukan Beberapa Tindakan Scan Tubuh Untuk Memindai Kerusakan Pada Tulang Termasuk Yang Terparah Adalah Kakiku Tak Lupa Bagian Kepalaku Juga Tidak Luput Dari Pemeriksaan Pihak Rumah Sakit Takutnya Saat Kecelakaan Tadi Kepalaku Mengalami Benturan Setelah Beberapa Pemeriksaan Dilakukan Kini Aku Hanya Tinggal Menunggu Datangnya Via Kata Warga Yang Mengantarku Via Sudah Dihubungi Melalui HP Yang Sengaja Aku Serahkan Padanya Tadi Sebelum Melakukan Scan Tubuh Pemilik Mobil Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Berputar Arah Di Tempat Yang Tidak Diperbolehkan Datang Menemuiku Di Ruang UGD Mas Kulon Pangapun Kulon Pantan Yang Terniatan Kake Menaprak Pancen Dengan Dengan Wajah Lemas Pemilik Mobil Itu Datang Menemuiku Sampun Mas Buat Nopo Nopo Lagian Kulon Salah Buat Fokus Kale Dalam Ucapku Lemas Terbaring Di Ranjang Rumah Sakit Pangapun Mas Nangeng Saes Tuh Niki Salah Kulo Yuk Niki Pripon Mas Kulo Kedah Tanggung Jawab Kadus Pripon Insya Allah Kulo Tanggung Jawab Kale Pengobatan Panjen Dengan Full Ucapnya Dengan Ekspresi Bingung Bon Boten Usah Dipikir Mas Nganu Mawon Niki Mangke Diorus Keteng Jasara Herja Mawon Pene Biaya Tanggungan Rumah Sakit Niki Saket Dikover Kale Jasara Herja Nanging Ngengan Kedah Nyetor Kedata Diri Mangke Benti Rencangi Kale Mas Kulo Insya Allah Boten Memberatkan Malah Gampang Aken Ucapku Mencoba Menenangkan Pemilik Mobil Itu Kulo Namung Saket Dire Mawon Mas Kersani Haceng Pripun Jawabnya Pasrah Gih Ngoten Mawon Mas Bon Boten Nopo Nopo Sakniki Panjengan Kondur Mawon Rien Tapi Pangapun Teng KTP Panjengan Ditinggal Meriking Gih Jawabku Meminta Pemilik Mobil Pemilik Mobil Itu Pulang Kini Aku Hanya Tinggal Menunggu Fia Dia Pasti Sangat Khawatir Mengenai Keadaanku Sekarang Tapi Karena Masih Malam Mungkin Fia Sengaja Mencari Seseorang Untuk Menemaninya Kesini Sambil Menunggu Di Ruang UGD Tiba-tiba Sinta Datang Menemuiku Dan Menanyakan Keadaanku Dia Juga Bertanya Tentang Sosok Yang Tadi Sempat Dilawanya Itu Gimana Yang Keadaanku Lebih Enakan Tanya Sinta Khawatir Ya Begini Tak Rencana Besok Akan Dilaksanakan Operasi Untuk Memperbaiki Kakiku Yang Cukup Remuk Itu Sambil Menatap Kakiku Yang Diperban Namun Masih Terlihat Mengeluarkan Darah Di Sana Terlihat Dari Perban Yang Berubah Menjadi Merah Tidak Apa-apa Yan Yang Penting Kamu Sehat Lagi Jawabnya Menenangkanku Tidak Apa-apa Gimana Tak Ya Kalau Bisa Diperbaiki Kalau Tidak Aku Akan Kehilangan Jari-Jari Kakiku Dengan Ekspresi Cemas Aku Membalas Ucapannya Tidak Usah Khawatir Tenang Saja Dokter Pasti Tahu Apa Yang Dia Lakukan Sinta Masih Terus Berusaha Menenangkanku Tak Berselang Lama Dan Saat Aku Sedang Berbincang Dengan Sinta Secara Batin Ada Satu Suster Berjalan Menuju Ke Arahku Selamat Malam Pak Ini Sekarang Bapak Mau Saya Pindahkan Ke Bangsal Perawatan Tadi Istri Bapak Sudah Menghubungi Kami Lewat Telepon Dan Minta Untuk Bapak Segera Dipindah Ke Bangsal Perawatan Semua Biaya Sudah Dikover Kok Pak Ucap Suster Itu Sambil Memersiapkan Ranjang Yang Kupakai Untuk Didorong Menuju Ke Bangsal Bersambung Nantikan Bagian Berikutnya Ini Kasian Banget Ya Mas Rian Setelah Melakukan Perbuatan Baik Eh Pulangnya Malah Dikasih Ujian Seperti Itu Gimana Kalau Keadaan Ini Diterima Sama Kalian Kalau Saya Sudah Gersulah Tapi Mas Rian Full Sabar Terima Kasih Mas Rian Ini Sangat Menginspirasi Buat Saya Sendiri Dan Mungkin Buat Teman Teman Yang Juga Mendengarkan Pokoknya Doa Kami Mas Rian Selalu Dalam Keadaan Sehat Dan Selalu Berbuat Baik Untuk Sesama Dan Tentunya Mbak Margono Sehat Selalu Mbak Oh Ya Sampai Sini Dulu Saya Pamit Wassalamualaikum Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Sampai Jumpa Di Bagian Berikutnya Tetap Fakta Sejarah Wassalamualaikum Alhamdulillah